PEMIRSA KAWANAN MONYET LIAR Kewanan monyet liar terlihat bergerombol menaiki genting-genting rumah warga yang ada di desa Gudang Kahuripan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa Siang. Diperkirakan puluhan monyet ekor panjang kerap berlari mengelilingi atap bangunan rumah warga. Tak hanya rumah warga, satwa liar pun terlihat berada di atas warung milik pedagang di sepanjang ruas jalan Gudang Kahuripan. Meski tak mengganggu warga, namun masyarakat kini resah pasalnya selain merusak beberapa atap bangunan, sejumlah tanaman dan pohon buah-buahan sering diambil kawanan monyet, dan yang lebih meresahkan warga, gerombolan monyet tersebut mengambil makanan yang ada di warung saat pemilik warung sedang lengah. Diduga puluhan monyet liar keluar dari habitatnya di area hutan lindung yang ada di sekitar wilayah Lembang karena kelaparan. Selain kelaparan, adanya masa peralihan musim penghujan ke Kemarau, sehingga kerap mencari makanan ke rumah warga. Menurut warga, monyet liar masuk ke pemukiman merupakan fenomena langka, karena terjadi dalam sepekan terakhir ini. Bahkan jumlahnya mencapai 50 ekor lebih. Di keluarnya pagi, siang sama sore, setelah lewat benteng. Ini benteng-benteng juga pada rusak, terus kalau lapar pagi mencari ke bawah, ke tempat makan. Di antara sekitar lima puluhan gitu lah. Ini mengganggu nggak Pak kalau melihat seperti ini? Kalau mengganggu sama manusia masih nggak, cuman kalau ke warung gitu. Jadi kalau lengah ya kayak bapak itu punya jeruk, punya jambu, buah, api. Pemukiman di desa Gudang Kahuripan memang tak jauh dari kawasan hutan lindung dan dikelilingi sejumlah objek wisata, yang kini marak muncul sejumlah bangunan mewah di Lembang. Masyarakat sekitar berharap, pemerintah melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jabar bisa turun tangan agar monyet liar tersebut tak masuk ke pemukiman warga.